Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Muko-Muko mengimbau kepada orang-orang kaya agar membayar zakat untuk membantu masyarakat miskin di Kabupaten Muko-Muko. Untuk mencapai target zakat yang dibebankan kepada Basna sebesar 2 miliar rupiah, Ketua Basnas Kabupaten Muko-Muko Muhammad Munir menyampaikan pihaknya terus melakukan sosialisasi agar kesadaran umat muslim untuk berzakat semakin meningkat. Memaksimalkan peran zakat dalam menangani kemiskinan dan meningkatkan sumber daya manusia. Di tahun 2022, lalu dengan target 1,5 miliar rupiah, pihaknya mampu mencapai target, bahkan melebihi target. Kabupaten Muko-Muko sudah menyusunkan perencanaan perabunan untuk tahun 2023 ini. Sudah disesarkan. Rencanaan kami mengimpunkan 2M untuk tahun 2023 ini. Di jarak pemimpulannya melalui WZ-WZ Unit Umpul Zakat yang sudah terbentuk di Kabupaten Muko ini. Yang pertama, Unit Umpul Zakat di dunia seinstansi pemerintah daerah dan pemerintah vertikal. Sudah disesarkan untuk mengimpulkan zakat di luar negeri. Kemudian, kami mengimpulkan juga Unit Umpul Zakat di setiap masjid dan musyala. Serta Bupaten Muko-Muko ini memimpulkan zakat dari masyarakat. Untuk mencapai target tersebut, pihaknya sudah menggandeng Pemkap Muko-Muko untuk meningkatkan kesadaran ASN untuk membayar zakat. Rupi Hardaya, kontributor TPRM Muko-Muko, melaporkan.